Pemerintah terus memperkecil defisit transaksi berjalan atau Current Account Deficit atau CAD yang saat ini berada di level 3% terhadap produk domestik bruto. Misalnya dengan meminta Pertamina memborong minyak milik kontraktor asing mengurangi impor bahan bakar minyak. Menteri SDM Ignatius Jonan mengatakan salah satu langkah yang diambil untuk mengurangi impor BBM adalah dengan kewajiban atau mewajibkan kontraktor kerjasama atau KKKS di dalam negeri agar menjual minyak mentahnya ke PT Pertamina. Selama ini minyak mentah yang menjadi bagian kontraktor asing dan kontraktor lokal diekspor sedangkan bagian pemerintah dibeli Pertamina. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang memberikan 5 instruksi untuk dilaksanakan Menteri SDM Ignatius di sektor energi dalam rangka meningkatkan defisa dan menjaga rupiah. Pertama meminta Pertamina membeli minyak bumi bagian kontraktor lalu realisasi aturan B20 mulai 1 September 2018 menambah produksi batu bara, pemberian prioritas penggunaan tingkat kandungan dalam negeri dan digitalisasi nozzle. Atau grud yang milik kontraktor migas atau kontraktor K3S, jadi misalnya Sefron, Exxon, dan yang lain-lain, Konoko Philips, ada Eni, dan sebagainya itu biasanya bagian kontraktor migas. Terima kasih telah menonton!